Kenapa pria yang sudah menikah jadi gampang bosan kepada istri? Bangun pagi, sarapan, dan beraktivitas. Pulang ke rumah, pergi tidur, dan malam hari. Seperti itu terus siklus kehidupan kita, dan itu kita lewati berpuluhan tahun dengan orang yang sama. Hingga terbesit dalam pikiran Anda, kalau seperti ini terus, akankah suami saya bosan dengan saya? Kalau iya, itu berarti dia sudah tidak cinta lagi kepada saya. Karena saya pun sudah tidak lagi merasakan hasrat dektikan seperti di awal PDKT dan juga pacaran. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silakan Anda catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Anda bisa berkonsultasi secara spiritual mengenai masalah rumah tangga dan juga asmara Anda. Kalau Anda menganggap hasrat PDKT dan pacaran sebagai hasrat cinta, itu artinya Anda ngawur. Karena setelah masa PDKT dan pacaran itu berlalu, Anda sudah tidak lagi merasakan rasa deg-degan itu. Yang Anda rasakan adalah kesetabilan emosi. Anda sudah mengenal dia dengan baik, sudah saling nyaman, sudah saling klik, dan seperti sahabat sendiri. Jadi otomatis rasa deg-degan itu sudah hilang. Di sinilah akhirnya timbul cinta dan perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tinggal dipupuk dan dipelihara agar semakin klop dengan pasangan. Sayangnya pria itu otaknya dangkal. Banyak di antara mereka yang menganggap kalau rasa deg-degan hilang itu artinya sudah tidak cinta lagi. Padahal pada setiap pernikahan akan selalu ada orang ketiga yang mampu menciptakan rasa deg-degan itu lagi. Bisa itu karena kehadiran, perhatian, atau fisiknya. Ada juga statement yang mengatakan kalau cinta itu tidak bosan. Ini keliru. Semua pasangan lama-lama pasti bosan. Bedanya, orang yang waras itu sadar dengan komitmen yang dia katakan. Jadi mereka mengusahakan menghadapi rasa kebosanan itu. Sedangkan orang yang tidak waras, menghindari rasa bosan dan mengejar rasa deg-degan lagi. Padahal akan selalu ada orang yang bisa membuat dia deg-degan di sekitarnya. Dan itu bukan cinta, tapi itu nafsu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang mempunyai masalah rumah tangga ataupun asmara, silakan Anda bisa berkonsulasi dengan saya secara spiritual melalui nomor yang tertera di layar berikutnya. Terima kasih telah menonton!